Melihat kris-kris istimewa di pameran kris Yogyakarta Bagian ke-2 Rahayu, rahayu, rahayu Nah, kali ini kita masih akan melihat kris-kris yang dipamerkan di pameran kris di Yogyakarta Yang tanggal 4 sampai tanggal 11 kemarin Jadi ini memang masih ada beberapa video yang belum cepat saya upload Nanti akan saya upload setahap ya Buat teman-teman yang belum cepat mengunjungi acara pameran yang sudah tersebut Jadi ini arti salah satunya ada kris-kris yang berdampur untuk tajen Kris-krisnya bu Haryo yang dipamerkan di sini Dan beberapa kris kolektor yang cukup menarik untuk kita lihat Nah, untuk lebih tingkatnya ini langsung saja kita ke pameran langsung ya Nah, ini saya bersama Bu Haryo dan Mas Edy A.D. ya Ya, Mas Edy Mas Edy di pameran ini Bu Haryo, Mas Edy di pameran? Mereka pameran ini Selamat Pan�, Maseokin Penutus Jangan di bawahnya 報verAP Learning Tidak tahu nah itu tadi empu haryo menjelaskan tentang blak pada beberapa keris nah kalau yang ini salah tuh keris di pameran yaitu keris kebu atau maeso digandiknya tadi ada kinatannya cukup bagus sebelahnya itu adalah carito gandu ya jadi salah satu dapur keris lu sebelah yang cukup langka kalau yang ini adalah kris dapur makoro ya ini karya empu haryo yang sebagian besar bahannya dari titanium titanium stickwolf nah kalau sebelah kanannya itu adalah nogososro lu 13 karya empu haryo air lambang ini juga kris karya empu haryo air lambang yaitu Dewa Ruji ya tuh milih Mas Yoyo juga ya pemesannya ini namanya ya ini adalah suasana pameran ketulis kesini pas agak sepi jadi enak bisa bikin video ya ini ada beberapa kris lagi ya itu ada kayak hiasat emas di bagian tengah ya Nah kalau kris yang ini ada banyak istilah kayak coretan tanda silang itu kalau dipamer namanya polo cokro ya kalau dibuat pukiran namanya raja ya Nah kalau yang ini adalah temen sudah bisa nepak ya ini nogo ya dan disini ini adalah salah satu kris yang cukup mewah juga ya ini ya digantiknya tadi itu juga di kinata emas ini sama ini ini nogo juga ya di sini memang banyak kris-kris nogo di pameran ini karena memang temanya memang kan rupori nenggo ya jadi ada bentuk ada hiasan atau paling gak ukiran lah ada ornamen untuk kris-kris yang dipamerkan disini entah itu di krisnya ataupun di warongkonya dan ini juga jadi ini ada keterangannya kris-krisnya juga ya ini juga nogo ya banyak kris nogo disini yang cukup bagus juga ya kalau ini yang singobarong ya singobarong yang lo lima kris-kris yang dipamerkan di pameran ini memang cukup lengkap ya jadi ada yang sepuh ada yang karya empu era-era kamar ikan kalau ini adalah butut pember ya dan ini juga ada ornamen bututnya ya cuma bedalo aja ya itu warongkonya hendelnya tadi Donoriko khas Madura ya nah ini juga singo kinatanya di topengnya ya di topeng singonya maksudnya ya kalau ini nogo ya nogo kinata ya ini warongkonya juga bagus ya tayuman ini juga ada singo juga ya di kinata singo barong ini lo 13 dan kinatanya juga kinata emas ya nah ini juga ada kris nogo juga ya jadi banyak kris togo ya ini nogo siluman kalau yang ini ya nogo siluman lo 13 dan memang dikasih kinata emas jadi memang banyak disini kris-kris dengan ornamen yang dipamerkan ya ini juga nogo siluman jadi bisa dibilang yang di kotak ini tadi memang banyak nogo nya ya sekarang kita lihat yang ini ya nah ini kris apa temen tuh bisa lihat keterangannya ya disitu ya nah ini juga ada kris yang cukup unik ya jenis upiran burung disitu ya dan ini ini ada look lima ya ini bangudolok ya dan itu warongkonya sangat nyandang dan kinatanya pun itu kinatah makoro ya itu emas juga dan tidak sangat elegan nah ini adalah sabuk inten ya salah satu sabuk inten paling mempesona yang pernah saya lihat ini ya ya baik krisnya maupun sandangannya ya ini dua-duanya tadi tuh dedernya itu gading ya itu timoh juga ya yang warongkonya tadi kalau ini panji saluring ya salah satu dapur yang langka juga mungkin temen-temen jarang melihat kris dengan dapur ini ya jadi sebenarnya salah satu belajar kris yang paling efektif itu adalah jadi melihat langsung dari dekat ya jadi walaupun disini temen-temen tidak bisa nanting tapi paling enggak kalau melihat langsung itu yang tercata di ingatan kita memori kita itu akan lebih kuat ya itu lebih bagus itu tadi yang dapur jarang buyang ya jadi salah satu dapur yang dicari orang nah ini adalah kris gandiknya berornamen begawan wioso atau begawan abioso ya itu tadi jadi itu juga nah kalau yang ini adalah kris-kris kudut sajen ya jadi ada berbagai macam bentuk nah mungkin itu saja dari saya untuk yang lainnya nanti akan sabas di video berikutnya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya sub indo by broth3rmax